Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sudah surut sore ini. Perbaikan pun akan segera dilakukan oleh pihak terkait. Kami akan langsung bergabung bersama reporter Cecilia Sinabaripa untuk informasi selengkapnya. Cecilia seperti apa kondisi terkini di sana? Iya Zekia, untuk sore ini banjir di Kecamatan Pebayuran, tepatnya di Desa Sumber Urib. Pebayuran Kabupaten Bekasi Jawa Barat sudah surut sekitar 95 persen. Hal ini dapat terlihat dari akses jalan yang sudah mulai terbuka sepenuhnya, terutama di Jalan Pebayuran Raya. Tadi siang dapat kami bandingkan dengan kondisinya pada sore ini, tadi siang tempat kami melaporkan saat ini tidak dapat dilintasi oleh kendaraan. Baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, bahkan jika warga hendak melintas di tempat kami melaporkan saat ini, harus menggudakan seutas tali dan harus didampingi oleh tim SAR. Namun untuk sore ini situasinya sudah lancar, lalu lintas sudah kembali normal yang dapat menghubungkan antara satu desa dan juga desa lain. Di Desa Sumber Urib ini merupakan desa yang pertama kali terdampak akibat dari jebolnya tanggul di Sungai Citarum, sehingga memang butuh waktu 3 hari bagi desa ini untuk dapat surut atau untuk kondisinya kembali seperti semula atau sudah surut sepenuhnya seperti saat sore ini. Namun mengingat di desa ini juga terdapat tanggul yang jebol, yakni tanggul Sungai Citarum. Kami juga bisa memberikan gambaran pada sore ini bahwa tanggul memang sudah mulai terlihat. Tanggul yang jebol tersebut sudah mulai terlihat panjangnya sekitar 80 sampai dengan 100 meter. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya intensitas dari Sungai Citarum dan juga semakin menurunnya tinggi muka air di Sungai Citarum. Ditambah pula sejak hari Senin sampai dengan Selasa ini juga tidak terjadi hujan, sehingga ini juga menurunkan depit air di Sungai Citarum. Namun yang menjadi perhatian belum adanya penanganan saat ini untuk di tanggul tersebut, sehingga dapat terlihat tanggul masih bagian tembok dan juga besinya juga masih terlihat sampai saat ini. Selain itu gambaran bagaimana besarnya banjir yang terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat yang lalu, sebelepas dari tanggul ini, artinya Sungai Citarum kemudian tanggul dan di tempat ini merupakan pemukiman warga sebelumnya, sebelum terjadinya jebol. Sehingga saat ini hanya tersisa daratan, kemudian diatasnya masih dialiri air, karena rumah-rumah warga telah hanya terbawa oleh banjir yang terjadi pada hari Sabtu pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, sehingga tidak ada tersisa apapun, hanya ada aliran air dari Sungai Citarum yang masih mengalir ke pemukiman warga ini, yang hanya tersisa puing-puingnya saja, baik itu genteng maupun atap dari rumah warga, bahkan hingga properti atau peralatan rumah tangga yang juga ikut terbawa banjir pada hari Sabtu kemarin. Sementara itu jika melihat dari data memang total ada lebih dari 20.000 warga yang terdampak, yang berasal dari sembilan desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terdampak. Dan memang hampir semua masyarakat sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, terutama beberapa warga yang selama dua malam ini memilih mengungsi di posko-posko pengungsian, salah satunya di posko utama yang ada di Saung Desa, di Jalan Pebayuran Raya. Tadi pagi warga bahkan sejak pukul 5 pagi sudah memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, karena mendapatkan informasi bahwa banjir telah surut, dan saat ini tengah dan terus membersihkan banjir mereka dari sisa-sisa lumpurnya, ikut terbawa. Zakyat. Ya, Cecilia, kemudian terkait tanggul seperti apa penanganan yang dilakukan? Untuk penanganan tanggul, Zakyat dan juga pemirsa, tadi Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, melihat langsung bagaimana kondisi tanggul. Dan RK atau yang kerap di Sapakang ML ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Baik itu perbaikan sementara dengan nantinya akan memberikan tanggul sementara dalam bentuk yang lebih kuat, daripada hanya sekedar karung yang berisi pasir ini, kemudian untuk jangka panjangnya nanti akan segera membangun tanggul yang lebih kuat lagi, sehingga dapat menahan jika nanti memang sungai Citarum debit airnya kembali meningkat. Hal yang serupa tadi juga disampaikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang juga ikut melihat bagaimana kondisi dari tanggul ini yang mengungkapkan pihaknya akan dengan siaga dan siap untuk terus membantu penanganan dari tanggul ini dan bahkan mendorong berbagai pihak agar segera memperbaiki tanggul ini. Dan berikut kita simak pernyataan yang tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Dan saat ini memang warga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing dan berharap ada bantuan baik itu berupa alat kebersihan maupun sembako meskipun sebenarnya saat ini distribusi bantuan baik itu logistik dan juga kebutuhan pribadi telah disalurkan kepada masyarakat. Yang menjadi harapan dari masyarakat yang lainnya adalah bantuan untuk memberikan alat-alat pertanian lainnya mengingat ada ribuan hektare persawahan milik warga yang juga terendam banjir sehingga dipastikan warga mengalami gagal panen. Untuk sementara demikian Zakyat, kembali ke Anda di studio. Cecilia Sinabari, terima kasih atas laporan Anda.